Halo and hi good people, walaupun hari ini libur ya, tapi kami disini tetap datang menghibur tentunya di Entertainment News. Ada Maria disini ya. Ada Sesar Genawan disini, kalau tadi pagi jalanan kosong banget ya. Asik ya. Karena hari ini hari libur, tapi jangan digunakan buat cuman diem di rumah ya kan. Yang punya hak suara langsung datang ke TPS nyoblos pilih siapa pemimpin pilihannya ya untuk keadaan tahun ini. Oke, pemimpin untuk kabupaten, bupati, wali kota juga. Pokoknya semoga nantinya amanah. Dan ini yang patut diingat ya, yang menang? Jangan Jumawa. Yang kalah? Jangan marah. Oke, kita masuk nih. Amanah daerah rakyat ya kan. Kita masuk berita pertama dulu nih. Ada berita bagi yang datang dari pasangan Junior Lim dan Putri Titian yang kini sudah melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih serius. Setelah menjalin hubungan selama dua tahun, akhirnya tanggal 28 November kemarin, Junior resmi melamar sang kekasih Putri Titian. Ini ceritanya. Berita bahagia datang dari pasangan Putri Titian dan Junior Lim. Setelah dua tahun menjalin hubungan asmara, akhirnya pada 28 November kemarin, rupanya Junior resmi melamar sang pujaan hati Tian. Dan kepada tim Entertainment News, kedua pasangan ini pun sedikit menceritakan perihal momen spesialnya tersebut. Sudah benar-benar, ya kemarin abis selama Tian, terus dia mau dilamar dengan tanpa rasa terpaksa ya, ya kan? Ya, kan padat, jelas, dan tepat. I said yes. Enggak, sebenarnya dia nge-propos ke aku tuh udah lumayan lama, pribadi sih udah lama, cuman karena kan aku kan orangnya kayak gini ya, maksudnya, eee gitu. Kayak, propose aja tuh kayak, kita gak ada serius-seriusnya, cincinnya aja hilang. Gak sih, gak hilang, maksudnya pas lagi mau dimasukin ke jari gitu, terus kayak jatuh gitu, duh kan jatuh nanti ya sih nerimanya gitu, kayak, ya mama, terus nyari-nyari dulu di bawah mobil gitu. Jadi kayak, sebenarnya agak-agak gak terlalu serius itu gitu, itu buat purpose awal pribadi ke aku. Tapi kemarin itu, dia, karena kan aku punya keluarga, dan keluarga besar kita juga kan, butuh ketemu dan segala macem, akhirnya yaudah ketemu sekalian sama keluarga besar gitu. Akan melangsungkan pernikahannya pada tahun mendatang, kira-kira konsep pernikahan seperti apa yang ingin diwujudkan Tian dan Junior? Enggak, apa ya, kita ada sih beberapa konsep, cuman emang kan konsepnya kita pengen cari yang emang seru, lucu, terus ada kitanya lah, kayak orang tau, oh ini cocok banget nih buat acaranya, juju sama Tian nih gitu. Iya, jadi sih, kita sih ada beberapa bayangan, cuman gak tau realisasinya gimana ya, belum segitunya, kan emang, karena masih belum, kan nikahnya juga belum deket banget nih gitu, masih agak jauh, jadi kita masih, masih... Masih ada waktu untuk mikirin konsepnya apa sih sebenernya, karena banyak banget kita maunya apa, dia maunya apa gitu, dan betul, Kita harus disesuaikan sama budget, sama tempat, dan sama lokasi, segala macem banyak sih, Dan kita juga di Jakarta kan gak mungkin pindahin, misalnya kayak, aduh gue temenya Disneyland, sekali pindahin Disneyland gitu, jadi kayak banyak yang harus disesuaikan. Kalau kita mau kayak gimana, terus tiba-tiba tamu kita, which is keluarga yang paling penting kan, yang penting mereka merasa nyaman juga, mereka datang juga, kan ini semata-mata ya acara kita, Cuman acara keluarga semua, keluarga besar semua, plus tamu-tamu yang datang. Selama dua tahun berpacaran, memang bukan perkara yang mudah bagi Tian dan Junior, dalam menjalani hubungannya, Terlebih lagi, keduanya memiliki perbedaan usia yang cukup signifikan, yakni enam tahun. Namun perasaan cinta dan kenyamanan pun akhirnya menjadi alasan tersendiri, bagi keduanya yang akan mengelar pernikahan tahun depan. Menunggu, kata-kata mutiara gue nih, pasti. Bagus ya, gak ya? Oh my god. Gak bikin kamu langsung jatuh dari bangku nih. Ada yang aku pegangan dulu ya. Aku minta pel ya. Iya, iya. Ya itu sih, jadi maksudnya, kayak gini gitu, maksudnya, kita bisa ngobrol, bisa nyambung, biasanya banyak yang bisa diobrolin gitu, gak ngomong-ngomongin formal doang, Terus apa aja, ngomong apa aja bisa. Di situasi apapun sama Tian, dari situasi kita sama-sama gak punya duit, sama-sama lagi ada lumayan duit, Sampai macem-macem lah gitu, kondisi apapun bisa, dan dia menerima semua kekurangannya, dia juga sama-sama mau belajar kekurangan masing-masing. Maksudnya, mau ngigit? Gak tau, gak gitu ya. Terus, dan dia juga, ya maksudnya, bisa dibuat saya tertawa sih. Kenapa ya? Gak tau sih, saya juga liat muka dia, sebenernya, kadang-kadang suka nanya-nanya gitu, kok gue mau ya sama dia, gitu kayak. Dia udah tua, 6 tahun gitu kan. Terus, kebanyakan tuh, dia suka ngambak, dia suka marah-marah, dia suka, suka apa ya, suka gak ada romantis-romantis ya, Tapi gak tau kenang apa sih, sebenernya tuh kayak, mungkin aku suka, kenapa jadi milih dia mungkin karena, gak tau. Karena kan memang kita, kalau misalnya kayak memilih sesuatu tuh lewat feeling, emang aku orangnya feelingnya, dari dulu, milih apa atau apa tuh, emang mau sendiri dan itu gak tau kenapa, gitu. Nah, sebenernya, mungkin milih dia itu ya, mungkin feeling. Kita doakan saja, semoga rencana pernikahan yang akan dilaksanakan Putri Titian dan Junior Lim pada tahun depan, dapat berjalan lancar hingga hari spesialnya tiba ya, Good People. I don't know who you are, but I, I'm with you, I'm with you, I'm with you, I'm with you.